Halo para pemirsa, balik lagi bersama saya Bung Roy di Longplay TV Oke para pemirsa, balik lagi Saya, Bung Roy, akan memandu jalan dalam pertandingan dari pemilik channel ini Yaitu adalah Longplay, dimana dia dengan timnya Itiu Dengan tim barunya, yaitu diberikan nama Project Giant Killing Dimana kita lihat, dia masih memakai tim Agrity Biru dan Merah Tapi seperti biasa, saya disini mengomentari jalan pertandingan tidak sendirian Karena selalu ditemani dengan sahabat seperti bijian saya Atau partner in Kringy, yaitu adalah Bung Toge Selamat malam, Bung Toge Ya, selamat malam, Bung Roy Alhamdulillah kita masih bisa dipakai di channel kali ini Di channel ini di Longplay TV Ya, Alhamdulillah kita lagi masih dapat pekerjaan Karena seperti yang Ratmana masih dijauhkan dari seharian Jadi, Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, ya rezeki lancar Lagi pandemi begini ya Semoga para penonton kita juga rezekinya lancar Amin, ya temen sekali ya Opening kita baruka sekali ya Ya, Alhamdulillah lah Pokoknya saya berusaha untuk menyebarkan yang lebih positif lah Di video kali ini ya, bagus banget ya Jadi, para pemirsa kita lihat Di malam ini, apakah ITU akan melawan siapa? Kita belum tahu Karena setelah di pertandingan kemarin Di pertandingan pertama dengan tim barunya Melawan dengan tim nasi babi Dikalahkan dengan skor 1-2 Kalau tidak salah ya para pemirsa Tapi apakah di pertandingan kali ini ITU akan berhasil menjemput kemenangan? Apakah ya, tapi kita lihat Masih lama sekali persiapan ya Apa yang akan dilakukan ya Tapi kita mungkin sedikit berbincang Bung Roy, apa? Eh, Bung Roy, Bung Toga Apa kegiatan Bung Toga selama pandemi ini? Eh, kayaknya nggak perlu ditanya deh Kita kan sama, maksudnya Ya sama-sama nganggur Ya udah, nggak dekem di rumah Nolet, ya gimana ya Astaga, walaupun punya anak bini juga Wah, Bung Toga udah punya anak bini Ya, ya sudah lah Itu pakan ya Nah, tapi ini dia Para pemirsa kita lihat Ternyata ITU akan melawan Bubur babi Kemarin udah nasi babi Sekarang bubur babi Kenapa nama-nama kuliner ya, Bung Toga Maka saya juga bingung ya Mungkin kemarin Santap Sauri nasi babi Mungkin sekarang buka puasanya Bubur babi Astaga Ya, tapi kita lihat ya Betul sekali kita lihat Kedua tim sudah mulai bersiap Siap dengan TP yang lebih gede Dari Lebih gede ITU Daripada Bubur babi Walaupun tim ITU Kita lihat kekurangan playmaker Betul sekali ya Tapi kita lihat aja Susunan pemain Apakah ada yang berubah ya Betul sekali Sekalian kita lihat ITU akan melawan Bubur babi Di pertandingan Kali ini, malam ini Kita lihat ITU dengan tim seperti biasanya Sama tim seperti Kemarin dengan Kedapatan bone debuff Dan ini dia Tim Bubur babi Oh, cukup Ada 3 bone yang menyala Dan 1 bone debuff Dari Bubur babi Kita lihat bola Ada berada di pengawasan Pengawasan dari ITU Sekarang Apa yang akan dilakukan oleh ITU Bola ada berada di Bada Samsul Apa yang akan dilakukan oleh Samsul Kita lihat Samsul Sengaja menacer kepada Dias Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Samsul Kita lihat saja para pemirsa Samsul Samsul seperti yang akan Melakukan passing Tapi apa yang akan dilakukan oleh Samsul kali ini Passing ke bersiapa Kita lihat banyak sekali pemain-pemain yang bisa Dimanfaatkan oleh Samsul Kita lihat slider Pas dikeluarkan Para pemirsa Apakah kali ini Sona-sona Berisik Sona-sona Sabar dong Sabar Ya maaf Kita lihat Membagi kepada Roberto Sepertinya Wow Roberto Termecap oleh God Basak Kenapa Subasa gitu Bukan dipakai Kayaknya dia Pakai Subasa ini Cuma buat Enable Enable Yuga doang Betul sekali ya Karena ya Gak bisa Oh tapi ternyata tertabrak Wow Kita sudah menjelek-jelek God Basak Ternyata benar-benar God Basak Dan sekarang kita lihat Bola berada di Oh mental saya Sayang sekali Dan sekarang masih berada di Pengawasan Bumbur Babi Kita apakah berhasil Oh berhasil Ter-intercept oleh Sang Kaisar Kita berdiri sendiri Dan Membagi kepada Dinsiden Highball Apakah Ya Walaupun tanpa Full power Sang Kaisar ini Bisa mencetak gol ke gawang Es Padas dengan Jumping Fire Volley Kita lihat saja Para pemirsa Kita lihat saja Perang stiker Dikeluarkan oleh Etiu Melawan Bumbur Babi Apa yang kena Kena oleh Es Padas Apakah Sang Kondor Berhasil menahan Sang Kaisar Kita lihat saja Para pemirsa Tomete Misaru Kita lihat saja Pak Mirsa Apakah berhasil Oh ternyata mentah Sang Kondor Tak berhasil Untuk menahan Laju Dari Sang Kaisar 1-0 Etiu Memimpin Sangat amat Cepat Di babak Pertama kali Para pemirsa Sepertinya sangat amat Serum mungkin Pertanyaan kali ini Betul sekali Saya merasakan Mungkin Etiu Benar-benar ingin Balas Dendam di pertanyaan Kemanaan Jadi ingin melambeskan Kepada Suatu tim Yang mungkin Cukup mengeselin Karena punya Spada Betul sekali Sekarang kita lihat Akai Ternyata Kepada Siapa nama ini Markus Kita lihat saja Akai dengan Dangerous Tribble Dikeluarkan Dangerous Tribble Kita lihat Apakah Bumbur babi Bisa segera Menyamakan Kedudukan Membagi kepada Siapa Kita lihat Apakah bisa Oh tapi Sayang sekali Bola lagi Lagi Menang Mental Dan sekarang Bola berada Di pengawasan Dari Snyder Lagi-lagi Snyder Membagi kepada Levin Kita lihat Apa yang akan Lakukan Levin Kita lihat saja Para pengirsa Makin masin Levin melawan Takeshi Sang Pala Darkhole Karena palanya Sangat amat Kelam Hitam legam Sekali Saya setiap Apalagi Ini masih Dribble Astaga Saya tidak kuat Astaga Anda ini bisa saja Bukan Sekali kita lihat Levin Apa yang ngelakuin Ternyata Membagi Levin rush Levin rush Tadi saya tidak melihat Oh ternyata Levin rush Ternyata Apakah berhasil Tapi harusnya Tidak bisa Harusnya Tapi kita lihat Kadang-kadang Ratmana Timnet suka ngelawak Levin rush Apakah Terinterceptnya Dan ternyata Terintercept Benar-benar Tidak ada Alaknya Ratmana Lebih baik Levinnya Dijual aja Gak guna Looting aja Di intercept Astaga Sekarang kita lihat Sahwa Dan membagi Kepada Yuga Kita lihat Yuga Ternecap Kepada Sang Pak Haji Kita lihat Apakah mau Berhasil Menerkam Sang Bang Haji Kita lihat Bang Haji Oh airan Kita lihat Para pemirsa Apa yang ngelakuin Ratmana juga Karena ini akan Sangat tricky Karena Insect master Kita lihat saja Oh Milih intercept Sepertinya Apakah bisa Oh sayang sekali Tiger dribble Yang dikeluarkan Bang Haji Dibego-begoin Sepertinya Dan sekarang Sang mau Yuga dari Bubur Babi Melenggang Bebas Kekotak Penalti Kita lihat Apa yang akan dilakukan Oleh Zino Salah satu Standard komedian Terbaik Sejagat raya Zino Hernandez Dari Etiu Apakah Berhasil Menahan Dari Super Speed Kickback Cannon Tiger Kali ini Kita lihat saja Para pemirsa Bagaimana Kita lihat saja Saya juga penasaran Apakah Ada lawakan Atau Punchline Punchline Dari Zino Ini Ya betul sekali Kita lihat Full power Telah Telah ada Di Etiu Apakah Akan dipakai Dan dipakai Ternyata Kita lihat saja Para pemirsa Apakah Sang Zino Harus bisa Menahan Dengan mudah Karena Pasif juga Belum nyala Juga Dosekoi Dan critical Pelangi 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 Sekarang Waktunya Serangan Balik Dari Etiu Skor masih 1-0 Para pemirsa Semakin suruh Adanya 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 Memucak Dan sekarang Wow Membaginya Cepatnya Langsung Kepada Snyder Sangat Amat Baik Lemparan Dari Zino Ini Bisa Sampai Kedepan Loh Dan Snyder Benar Akan Melenggang Bebas Karena Berhasil Memblok Dua Skill Tackle Dari Dua Pemain Wow Kaisar Dribble Dikuarkan Lagi Lagi Apakah Yang akan Menjadi Match Yang sangat Menggarami Bagi Bubur Babi Lagi Sang Kaisar Melakukan Dribble Yang sangat Amat Cantik Dan Ciamik Dan Sekarang Dia Benar Melenggang Bebas Di kotak Nanti Apa Yang akan Laku Kita Lagi Lagi Melenggang Kepada Bola Kepada Diri Sendiri Untuk Mendapatkan High Ball Sekarang Kita Lihat Apakah Berhasil Menendang Dengan Jumping Fire Volley Kita Lihat Para Penirsa Ikuse Minna Ikuse Seram Kaisarnya Gila Ada penonton Yang Nonton Apakah Berhasil Menjebol Gawang Dari Sang Kondor Untuk Kedua Kalinya Para Penirsa Salah Salah Kipar Terbaik Di NNF Kali Ini Es Padas Apakah Berhasil Menahan Tertahan Oh Kita Leser Nafisa Dan Apakah Berhasil Tertahan Dan Jebol Lagi Lagi Baru Bapak Pertama 2 Koso Itio Benar Benar Berada Di Atas Angin Para Pemirsa Ini Benar Benar Seperti Bukan Santap Saur Lagi Mungkin Judul Video Ini Bakal Jadi Lone Play Mukbang Bumbur Babi Ya Bumbur Tau Gila Itu Sekali Mungkin Kalau Judul Bumbur Babi Atau Nggak Sang Kondor Yang Kehilangan Harga Diri Ya Betul Sekali Jadi 2 Kosong Para Pemirsa Baru Babak Pertama Apakah Mungkin Babak Kedua Nanti Akan Menambah Gol Atau Malah Ter Comeback Kalau Ter Comeback Berhasil Lagi-Lagi Intercept Apakah kali ini bisa dan lagi-lagi dibego-begoi tapi berhasil tertahan Oh pelanggaran dari Hyuga Sang Maung benar-benar sepertinya nyaris untuk bisa lepas dari kawalan Bang Haji Romairah kok Romairah masih Bang Haji Omairah sekarang kita lihat saya Oh babak pertama habis dengan skor sangat amat cukup meyakinkan 2-0 untuk ITU benar-benar bang bubur babi sepertinya ITU ya jadi bagaimana Bung Togel analisis di babak pertamanya analisis babak pertama saya adalah kedua tim bermain cukup terbuka kayaknya tapi mungkin ITU lagi dinaungi Dewi Fortunjing dewa arranging harus ya dewa arranging karena kita lihat tadi Zino bisa ngelempar jauh banget terus juga Schneider bisa langsung dapat mulai di depan gawang itu sangat amat wah sangat amat parah ya tapi kita lihat sekarang Ratman sudah mulai ingin mengeluarkan Napoleon ya tapi mau memasukkan mau bang apakah ini keputusan yang baik ya Bung Rai betul sekali tadi jadi intinya bagaimana analisisnya Bung Togel ya intinya agak gitu lah ya pokoknya skor 2-0 ini harusnya bisa dipertahankan atau ya pokoknya bisa harus memenangkan si ITU ini kalau nggak menang saya malu sih benar saya nggak usah jadi komentator lagi sih kalau kalah sih ya betul juga saya tapi saya juga yakin ya 2-0 bisa lah bahkan mungkin bisa menambahkan gol karena kita sudah dimasukkan buihan ya apakah mungkin bisa ditambah gol bisa saja kita lihat masih otak atik Ratmana menggeser Levin yang sangat amat useless kali ini ya kita lihat saya para pemirsa dan Samsul juga digeser ya untuk mengisi half space ya asik udah kayak eh apa analisis-analisis sakit gitu ya Bung Togel soalan banget gitu ya pokoknya itulah ya tapi kita lihat Ratman masih mengotak atik dan sekarang babak kedua seperti akan segera dimulai dengan skor masih 2-0 untuk keunggulan dari ITU oh dimasukkan atau tidak oh ternyata tidak menipu saja memang si anak bangsa ini ya sekarang kita lihat apakah bubur babi akan melakukan pergantian ternyata tidak oh dan sekarang bulan dari pengusaha bubur babi 2-0 babak kedua akan dimulai apakah bubur babi bisa mengejar ketitinggal atau Ratman atau ITU bisa menambah keunggulan kita lihat saya para pemirsa dan sekarang Mitsugi mendapatkan bola untuk sengaja mematch up agar full power gaupnya lebih cepat terisi apa yang akan dilakukan oleh Margus yang sepertinya tidak akan bisa ngapa-ngapain ya para pemirsa sekarang strong tackle ini atau drive pass dari Mitsugi berhasil melewati Margus siapa yang akan dibagi kita lihat saja sepertinya lagi-lagi Yuga Yuga akan dibagi lagi-lagi apakah tidak saya sekaliannya tertowel oleh Bobang nah sekarang Yuga ini pertemuan ketiga Yuga dengan Bang Haji Owairan apa yang akan terjadi Bang Haji Owairan apakah lagi-lagi di Bego Begoi karena dua kali sudah di Bego Begoi walaupun di kedua tadi pelanggaran oleh Yuga kita lah saja para pemirsa kita lah saja para pemirsa apa yang pilih masih ragu-ragu seperti Ratmana dan ternyata Intercept dan lagi-lagi di Bego Begoi astaga ini saya bingung loh ini Bang Haji Owairan ini ngapain saudara buat apa di tim ini ya dari tadi Stamina buat gua ga karuan astaga ga ada gunanya ya Tuhan udah mendingan mendingan tawa sabar 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 saya juga ngabis pikir maksudnya apa itu dari tadi nebak salah mulu Intercept mulu astaga dan sekarang kita juga apa yang akan dilakukan Yuga melenggang bebas ya sekarang melakukan super speed speed kickback Canon apakah Zino Hernandez berhasil menahan kita lihat dengan momen yang sudah cukup besar dan start hanya beda seribu sepertinya ada kemungkinan gol yang sangat amat sangat amat dan ternyata gol sayang sekali Zino Hernandez tidak berhasil menahan dan skor 21 masih keunggulan itu tapi game on para pemirsa seperti pertanyaan akan semakin seluruh karena bukan hanya perasaan saya saja karena pasti yang nonton harusnya bisa merasakan kalau tidak ya sabar 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 ya maaf maaf sekarang kita lihat lagi-lagi itu membagi kepada Pierre karena mungkin satu-satunya yang bisa diandalkan untuk playmaking atau memberikan bola through through the line ya adalah Pierre ya karena sisanya tidak terlalu baik dalam start passing walaupun Pierre ini juga tidak terlalu baik tapi setidaknya full body stand ya bener-bener betul sekali ya mungkin di tim ini saat mengandalkan Pierre untuk mendistribusikan bola ke striker atau ke atau memindahkan arah suara ini switch play dari kanan ke kiri kiri ke kanan kita lihat sekarang siapa yang dibagi slider pasnya saya nggak lihat lupa tadi itu ya tapi kita oh ternyata kembali kepada Schneider sepertinya sengaja akan mencapkan kepada God basah kita lihat saja apa yang ngelakukan apakah fire start atau kaiser dribble masih kaiser dribble sepertinya hanya untuk menggarami sang wood babi kita lihat saja kaiser dribble dikeluarkan oh wow dengan arena yang cukup biasa saja apa yang akan dilakukan oleh oleh sang sneaker lining fire shot kita lihat apakah dengan ground shot kali ini bisa menyembol gawang dari espada slicing san bubur babi alias sang kondor yang tadi bahwa pertama kehilangan harga dirinya kita lihat saja para pemirsa espada senapa enggak fire start saja betul juga ya rindang-rindang apa yang diambung bos tak minat bisa juga kepikiran tapi yaudahlah kadang-kadang otaknya tuh nggak jalan gitu ya tapi rindang-kadang kita tetangkan bongroya betul sekali kalah kritikal dan pasif nyala sepertinya espada sini cukup mengeritkan dan sekarang serangan balik dari bubur babi apakah bubur babi bisa menyamakan kedudukan di pertanian yang cukup cukup sengit ini kita lihat lagi-lagi bola dibagi kepada oh kepada juga apakah kali ini bang hajiwairan berhasil berhasil menghadang kita lihat kebangetan kalau tidak bisa menghadang empat kali berturut-turut kalau tidak bisa menghadang lagi malah baterainya habis ratmana astaga kita lihat sekarang memilih tekel dan sekarang yuganya waduh bener-bener bang hajiwairan ya betul bentuk ga bener-bener pasti sudah amat aktif para pemirsa kita sepertinya ini sang zino dari itu seperti akan menjadi bubur jika lawannya bubur babi ini bukan bakal jadi bubur bayi mungkin zino itu tapi kita lihat apakah adakah ijaiban ya walaupun susah sekali ya apakah dewa arranging berhasil menyelamatkan itu di menit-menit baru menit 30 apakah langsung jadi dua sama kita lihat saja para pemirsa oh tertangkap oh ternyata zino ini lagi tidak mengeluarkan jurus punchline setelah komediannya bung roi ya betul sekali sekarang kita lihat apakah ratmana berhasil untuk membuang-buang waktu setidaknya kita lihat saja para pemirsa kita lihat saja dan sekarang napoleon kita napoleon oh napoleon ini tidak tidak apa yang dilakukan ratmana kalau saya jadi ratmana saya mungkin hanya akan membuang-buang waktu saja betul sekali mungkin untuk mengamankan kedudukan ratmana terlalu bernafsu tapi kita tidak tahu ya ratmana apa yang dilakukan oleh ratmana ya kita lihat saja para pemirsa oh ternyata one two wow sepertinya ratmana benar-benar ingin mengamankan keunggulan ya kill the game ya bung roi betul sekali ratmana ingin meng-kill the game lah istilahnya karena skor 2-1 itu sangat amat riskan ya beda satu point doang ya betul sekali apakah buihan berhasil menjebol gawang espadas kita lihat saja para pemirsa para pemirsa dan sekarang espadas akan menghadapi riser cannon dari buihan kita lihat saja para pemirsa walaupun hanya groundset tapi apakah berhasil menjebol gawang dari espadas rising sun kali ini kita lihat saja para pemirsa kita lihat saja waktu masih minit 37 jika ini berhasil tertangkap masih ada kesempatan untuk bumbur bayi eh bumbur bayi bumbur bayi untuk menyerang balik tapi kita lihat saja dan retikap putih dan tertangkap superreflex ternyata apakah ini akan menjadi blunder bagi itu karena terlalu bernafsu kita lihat saja para pemirsa dan sekarang gak basah gak basah gak basah gak basah mencap kepada Takeshi apa yang dilakukan kita lihat saja para pemirsa apa yang akan kembang aja wah akhirnya sangat amat useless kali ini kita lihat saja para pemirsa kita lihat saja apa yang dilakukan oleh harusnya ke tekel mungkin kita lihat saja para pemirsa di intercept dan ternyata benar saya saya serot mana ngikutin perkataan saya saja untuk berbenar kan makanya saya gak ngerti Bang Aju airan ini dari tadi cuman buang-buang stamina gak karuan doang astaga malu-maluin banget dan ini itu teg gerbangnya malah gak nyala yaa gak nyala ya Tuhan ya sekarang kita lihat wah saya gak habis pikir ini kalau ke pembawa saya speaker sih saya malu bukan ratman yang malu saya malu gitu bukan betul sekali ini masalahnya dia sini adalah istilahnya zino killer untuk zino killer gitu karena pasif dan ha-nya ya astaga kita lihat apakah zino ini bisa berhasil menahan walaupun secara start kalah loh tapi staminanya yang tidak cukup sepertinya astaga wow apa yang terjadi apakah zino kali ini berhasil menahan dengan golden right hand meruzo kita lihat siapa bisa akan bertahan dengan tangan kuatnya ternyata tetangannya letoi seletoi yuli astaga itu yuli siapa ya sudah tidak usah dibahas saya speechless saya speechless untuk yang 2-0 keunggulan babak pertama kita sudah sudah meriakan sudah membanggakan sudah ada ngecengin tim sebelah dengan mukbang bumur babi lah atau aduh dia malah seri dong astaga bener-bener darat mana saya juga gak habis pikir bung Roy aduh malu saya malu malu saya harus malu bisa gak sih ini pertandingan di cut aja gitu buat babak pertama gitu berat lihat mana kelihatannya lebih bagus lebih bagus gitu lebih enak dilihat ini ini babi go banget namanya astaga tapi gak nganget juga gak usah ada sesi analisis babak kedua ini ancur banget babak keduanya malu ini juga lihat mana ngosong-ngosong ganti-ganti pemain apa ha astaga aduh ya para peserta ternyata dua sama kedudukan di akhir babak kedua bumur babi berhasil mengejar ketinggalan dan sekarang pertandingan berlanjut ke extra time wow 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 pertandingan sangat amat seru atau hanya perasaan saja saya saja seperti hanya perasaan anda saja ya saya malu bukan seru sabar 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 sekarang kita lihat ORA sudah kehabisan Samina dengan Samina yang habis gak karuan dan sekarang dikeluarkan muler ini ratu panah bener-bener dalam keadaan bahaya karena muler kalah warna oleh sang Hyuga kita lihat dan bubur babi bahkan tidak mengeluarkan tidak mengganti pemain bener-bener sekarang kita lihat Bobang dengan kunci R2 nya bagai kan Pauline Dio Pauline sekarang kita lihat lagi 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 ke matchup apa yang terjadi apa yang terjadi sekarang Samsul siapa yang akan dibagi Samsul Samsul kita lihat saya Samsul siapa yang akan dibagi pasif masih nyala karena Samsul seperti jarang mengeluarkan skill ya Bung Togel ya betul sekali sekarang kita lihat dia akan membagi kepada siapa membagi pada wuuu langsung ke depan ternyata apakah berhasil Bung Raya nyampe kepada Schneider ya Bung Raya betul sekali kalau hanya slider pas dan sedangkan ada oh ada oh bahaya mungkin akan ter intercept loh ada sawah ada dong bener kan ter intercept Ratmana astaga Ratmana buruk sekali Ratmana dan sekarang serangan balik dari bubur babi apa yang dilakukan oleh Ratmana kita lihat saja para pengisahan dan sekarang membagi kepada Roberto Roberto termecat ke bawah dua pemain yaitu adalah Dias dan Bobanggu kita lihat saja para pemirsa apakah Roberto berhasil menahan laju dari eh kebalik ya salah makanya apakah Bobang dan Dias iya bener maksudnya apakah Bobang dan Dias berhasil menahan laju dari Roberto kita lihat saja Roberto berhasil melewati Dias ya apakah berhasil melewati lagi 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 perang stiker apakah lagi lagi bahaya ya benar-benar bahaya itu dalam keadaan bahaya kita lihat saja para pemirsa apa yang terjadi apa yang terjadi dan ternyata waktu sudah habis babak pertama excellent dan sekarang babak kedua bola berada di pengawasan oleh bubur babi apakah bubur babi berhasil mencetak gol dan melakukan comeback install di pertandingan kali ini kita lihat saja kita lihat saja para pemirsa apakah ter intercept ternyata oleh Bobang ternyata masih ada kesempatan untuk Loanplay ITU kita lihat saja para pemirsa apa yang akan dilakukan para pemirsa Bobang dan malah ter intercept oleh gantt bahasa yang kita dari tadi katain ini kok ini bukan game bukan ratmana doang yang lagi kita berdua juga malu udah ngecengin udah apa udah saya ngomong-ngomong lah capek lah ini ngaco banget astaga ini ini kalau sampai gol aduh astaga kita lihat saja para pemirsa ini terakhir apakah berhasil menebak kali ini dan ternyata langsung di syuting oleh Yuda apakah berhasil menjebol atau melewati kita lihat tadi Ohairan sepertinya tidak memblock iya iya kayaknya aduh aduh binggu banget malu malu saya malu 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 banget sama itu kan bener apakah bener-bener dan sekarang muler dalam keadaan bahaya ya start hanya menang 2000 dan sedangkan momen tungguan ternyata gol 23 comeback in style what a match what a piece of shit by E.T.U astaga malu malu saya malu udah udah gak usah di komentarnya iya kayaknya gitu udah gak usah lah ya iya gak usah lah ya biarkan nonton lah lu maluin astaga kan gak keluar juga aduh aduh thank you thank you astaga astaga mana gak tau malu aduh nah nah ini pertanyaan anti-climax serius pertanyaan anti-climax bagi E.T.U ternyata para pemirsa keunggulan 2 goal di babak pertama sukses dibayar lunas oleh Bumbur Babi dengan 2 goal di babak kedua dan 1 goal di babak kedua ekstratan akhirnya E.T.U lagi-lagi terkalahkan di match kedua dengan tim baru ini dengan oleh Bumbur Babi dengan skor 2-3 dimana kita lihat ee posisi 42 banding 58 dengan shot 4 berbanding 5 save 2 berbanding 2 dan passing 12 berbanding 14 bagaimana analisisnya Bung Togel gak saya gak mau nah saya boycott boycott channel ini ya siapa yang mau boycott channel ini silahkan ya saya malu malu asaga inilah mungkin kenapa si Ratmana ini gak pernah mau ikut ikutan turnamen itu males-malesan ya karena dia tau mungkin kalau dia ikut ini menjadi samsak doang iya sih iya kayaknya bener juga sih Bung Togel aduh yaudahlah yaudahlah kayak kita gak perlu ngomong panjang lebar lagi jadi beginilah para pemirsa pertandingan kali ini lagi-lagi E.T.U kalah dengan sangat amat memalukan tidak ada mukbang-mukbangan malah E.T.U yang dimukbangin Bumbur Babi astaga jadi ya sudah sampai disini dulu perjubahan kita kali ini para pemirsa jadi kalau para pemirsa menyukai video kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan kalau jika ingin membantu kami berdua dalam ee menghidupi keluarga ya silahkan ee kalau mau nyawer nyawer di di link deskripsi jadi sampai jumpa di perjumpaan ee selanjutnya saya Bung Togel mohon pamit undur diri jadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh